Selain di Surabaya, si jago merah juga mengamuk di Jakarta. Dua bangunan ruko di Komplek Pergudangan Sentral Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada kami sore kemarin terbakar hebat. Banyaknya bahan tekstil yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kesulitan menjangkau titik api yang berada di salah satu bangunan. Untuk mencegah api tidak merembet kebangunan lain, sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Utara dan dibantu dengan 4 unit mobil pemadam dari Jakarta Timur dikerahkan. Kalau dari kawasannya kawasan pergudangan ya, kita juga masih belum bisa memastikan yang terbakar, tapi ini kawasan pergudangan, tempat penyimpanan barang-barang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dan kini, kasus kebakaran yang mengenguskan dua bangunan ruko masih dalam penyelidikan petugas kepolisian.